assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep roti pizza mini ini tuh enak banget empuk dan lembut banget bikinnya juga gampang tanpa mixer dan tanpa pegel ngulen buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir ya sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih langkah pertama di dalam wadah masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi lalu tambahkan dengan 50 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan pastikan raginya masih aktif ya lalu ini diaduk hingga tercampur rata selanjutnya 1 butir telur dikocok lepas terlebih dahulu kemudian masukkan ke ke dalam campuran tepung lalu tambahkan 100 hingga 120 mili air tambahkan secara perlahan selanjutnya ini aku uleni dengan menggunakan tangan pastikan tangan kita bersih atau kita sudah cuci tangan ya supaya lebih lembut tambahkan setengah sendok teh SP kalau nggak suka ini boleh di skip ya uleni lagi hingga tercampur rata kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau sekitar 25 hingga 30 gram margarin dan sedikit garam menguleninya boleh dengan cara diremas-remas seperti ini supaya margarinnya lebih cepat tercampur rata ke dalam adonan menguleninya nggak perlu sampai kalis elastis kalau sudah tercampur rata saja seperti ini tutup dan diamkan adonan hingga mengembang dua kali lipat dan ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat kempiskan adonan kemudian adonannya aku pindahkan ke ala silikon supaya nggak terlalu lengket ini aku taburi tepung terigu 1 sendok makan lalu uleni sebentar bagi adonan sesuai selera disini akan aku bagi adonannya menjadi 12 pieces dengan berat masing-masing 40 gram lalu bulatkan adonan atau di rounding seperti ini lakukan hingga selesai ya setelah dibulatkan langsung letakkan di atas loyang kemudian ini ditutup selama kurang lebih 15 menit atau hingga mengembang kemudian pipihkan adonan dengan menggunakan tangan seperti ini selanjutnya tusuk bagian tengahnya dengan menggunakan garpu ini tujuannya supaya nanti saat dipanggang rotinya itu nggak terlalu mengembang selanjutnya bagian atasnya tambahkan dengan saus spagetti untuk mereknya boleh sesuai selera ya selanjutnya tambahkan topping sesuai selera kemudian tutup lagi selama kurang lebih 10 menit supaya agak mengembang disini aku menggunakan topping potongan sosis dan keju mozzarella sebelumnya oven sudah aku panaskan selanjutnya ini dipanggang dengan suhu sekitar 160 derajat celcius api atas bawah selama 20 menit atau cara memanggangnya sesuaikan lagi dengan kondisi oven masing-masing ya dan ini roti pizzanya udah matang keluarkan dari oven setelah ini panggang lagi sisanya ya untuk yang sebagiannya aku tambahkan saus sambal lalu ini dipanggang lagi dengan cara yang sama ini dia teman-teman roti pizzanya sudah matang semua sekarang aku mau cobain roti pizzanya ini bismillah ini rasanya enak banget empuk lembut teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya oke sampai disini dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba